PSY Semarang akan melawan Tuan Rumah Bayangkara presisi dalam lanjutan Liga 1. Kemenangan dicanangkan sekuat jibat Agius guna tetap bersaing di papan atas kelas men sementara Liga 1. Laga ini bakal berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi pada Kamis 2 November malam. Pasca mengalahkan Persia Jakarta 2-1 di Stadion Jatidiri Semarang pada minggu 29 Oktober lalu, Maisa Jenar hanya punya waktu 3 hari untuk istirahat. Pelatih PSY Semarang, jibat Agius dalam jubah pers pada Rabu 1 November mengatakan, meski persiapan timnya sangat singkat, ia memastikan jika kali CS bakal tampil habis-habisan. PSYS berhabisi mempertahankan tren positif ketika bermain tandang seperti yang sudah ditunjukkan di pekan ke-16 saat Maisa Jenar mengalahkan Persikabu. Jibat mengakui laga OE menjadi tantangan tersendiri baginya musim ini. Walaupun dalam laga kontra Bayangkara FC, Maisa Jenar tak bisa diperkuat, Vitinho lantaran mengalami cicera hamstring. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat pemain asal Brazil ini sedang dalam top performa. Sementara dari kebutuhan rumah, tim berjuluk The Guardians ini juga membidik kemenangan melawan PSYS. Kemenangan sangat berharga untuk mendongkrak posisi dari zona degradasi. Mengenai laga kontra PSYS, Mario Gomez selaku pelatih, Bayangkara mengatakan laga ini bakal berlangsung menarik sebab tim lawan datang dengan kekuatan terbaiknya. Sementara itu, striker Bayangkara FC, Denny Sulis Tiawan mengatakan, ia dan rekan setidunya siap untuk mengawali putaran kedua menghadapi PSYS. Denny menyebut, ia dan rekan setidunya saat ini tak hanya membutuhkan kemenangan, namun juga motivasi dan juga mental pertanding agar meraih hasil yang lebih baik di putaran kedua. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!